Club Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya Ini adalah video kita yang selanjutnya di 860 ya Untuk latihan tes CPNS tahun 2021 ya Disini ada beberapa trik nanti Ini seperti ini Triknya ini kita buat gak pakai lama Bagaimana kah caranya kita buat sesederhana mungkin Dan bisa dibami oleh teman-teman semuanya ya Kita mulai dari soal yang pertama Seorang pengrajin dapat memproduksi 72 buah tas Dengan 10 orang karyawan dalam waktu 16 hari Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 108 buah tas dengan 20 karyawan Oke disini adalah perbandingan dengan 3 variable ya Kita berikan remusnya caranya seperti apa Biar ini mudah gak bingung ya teman-teman semuanya ya Jika 2 variable saya rasa itu sangat mudah ya Disini adalah 3 variable Yang pertama disini adalah memproduksi 72 tas Artinya disini adalah jumlah yang pertama Kemudian 10 orang karyawan Berarti saya tulis karyawan yang pertama Kemudian dalam waktu 16 hari disini Berarti waktu yang pertama W1 Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 108 tas Berarti jumlah yang kedua Kemudian dengan 20 karyawan Berarti karyawan yang kedua K2 gitu ya Kita lanjutkan disini Ini J1 per Nah gini kan Kita mulai dari yang satu dulu Karyawan 1 atau jumlah pekerjanya Dikalikan dengan waktu W1 Sama dengan J2 Atau jumlah pekerjaan 2 Dikali K2 atau karyawan 2 Atau bisa disebut dengan pekerja atau jumlah orang yang kedua Baru W2 Waktu yang dibutuhkan Gitu ya Kita masukkan disini J1 nya kan 72 Gini Kemudian K1 nya 10 Waktu 1 nya adalah 16 Gini J2 nya adalah 108 Per K2 nya adalah 20 Nah W2 nya ini yang kita cari Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi yang kedua ini 108 tas ini Ya W2 Kita Bisa bagi habis disini 72 dan 108 ini bisa Dibagi dengan 36 72 saya bagi dengan 36 Maksudnya adalah 2 108 Dibagi dengan 36 Maksudnya adalah 3 Sementara ini ada 10 Dan ada 20 2 2 nya bisa dibagi dengan 10 Ini 1 Dibagi 10 Ini 2 Gitu ya Ya sampai sini dulu gak apa-apa Disini Maka untuk mencari W2 Disini Adalah Berarti ini 3 Dikalikan dengan 1 Gak usah ditulis Dikalikan dengan 16 Gini Per 2 Dikalikan dengan 2 Nah sama dengan 3 x 16 Di per 2 x 2 2 x 2 kan 4 Berarti 16 Langsung saya bagi ini Berarti tinggal tersisa 4 3 x 4 12 Oke sudah Jawabannya adalah pilihan Jawaban yang Seperti itu Cukup mudah Karena klub matematika adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke kita berikan informasi Untuk teman-teman semuanya Disini Ada siap jadi ASN Yang membuat Anda Benar-benar siap Ya Tunjukkan bahwasannya Anda memang siap Untuk jadi ASN ya Caranya seperti ini Disini ada banyak triot Yang dilakukan secara nasional Disini ada riwayat triotnya Seperti apa Dapat ring yang berapa Secara nasional Statistiknya juga Seperti apa Kita akan berikan disini Di kiri Ada namanya Rapot belajar Di rapot belajar Anda akan terekam Secara otomatis Disini Sudah berapa triot Yang sudah diikuti Kemudian Sudah berapa triot Yang sudah lulus Kemudian Nilerat tertanya berapa Kemudian hasil TO yang terakhir Jadi Disini Teman-teman bisa melihat Progresnya Dari triot yang pertama Sampai triot yang terakhir Apakah ada peningkatan Dari segi peringkat secara Nasional Kemudian Untuk bahan belajar Disini juga disediakan E-book secara Gratis ya Jika sudah Anda terdaftar Anda tinggal Download saja Disini sudah disediakan 17 paket Untuk E-booknya ya Kemudian Kita akan berikan promo Untuk teman-teman Suanya Bagi yang selalu nonton Klub Matematika Kita akan berikan promo Diskon Rp50.000 Caranya adalah Menggunakan Kode kuponnya Yaitu Klub Matematika KLUB Tanpa spasi Huruf kapital Semua Klub Matematika Dari harga semula Yang Rp149900 Anda akan dapat Diskon Rp50.000 Berarti tinggal Rp99.900 Jadi sangat-sangat Murah Dan Powerful Sekali Langsung saja Kunjungi Siap jadi ASN Tidak usah sulit-sulit Sudah kita sediakan Linknya Di kolom Deskripsi Ingat Kode kuponnya adalah Klub Matematika Triotnya juga banyak Disini Untuk teman-teman Yang ingin Bagaimana sih Siap jadi ASN ini Seperti apa Ini kita berikan Paket gratis Untuk coba dulu Beri satu paket gratis Untuk free Untuk free disini Mau coba-coba Silahkan Atau langsung Beli satu paket Juga boleh Atau yang Powerful disini Langsung saja Saran saya Beli yang 29 paket 19 paket Yang ada Sub materinya Dan 10 paket Yang full Sesuai dengan Permenpan RB Terbaru ya Jadi Ini yang Diskonnya Rp50.000 Dari harga semula Rp149900 Potong Rp50.000 Tinggal Rp99.900 Yuk Daftar Sekarang Juga Ini untuk Perbandingan Dengan Tiga variable Kita berikan Contoh berikutnya Nomor 2 Hampir sama Untuk pemantapan Saja Di soal nomor 2 Untuk nomor 3 Nanti kita beralih Kita berpindah Materi Untuk trik Hitung cepatnya Dalam kategori Perbandingan Kuantitatif Pada saat Tes CPNS Seperti ini Seorang pengrajin Seorang pengrajin Dapat memproduksi 57 pasang Sepatu Jumlah Berarti Dengan 9 orang Pekerja Karyawan 1 Dalam Waktu 12 hari Berarti W1 Ini Maka Waktu yang dibutuhkan Untuk memproduksi 76 pasang J2 Dengan Karyawan 16 Berarti K2 Oke Rumusnya tadi adalah J1 Dibagi Karyawan 1 Dikali Waktu 1 Sama dengan Jumlah 2 J2 Dibagi Karyawan 2 Atau Pekerja 2 Dikali Waktu Yang kedua W2 J1 Adalah 57 Saya Masukkan K1 Adalah 9 W1 Adalah 12 Sama Dengan J2 Adalah 76 Keduanya Adalah 16 Dikali W2 Nah Kita Bagi Disini Ruas Kanan Yang atas Ini Kita Bagi Dengan 19 Bisa Ya Hasilnya Adalah 3 76 Kita Bagi 19 Disini Hasilnya Adalah 4 Kemudian Ada 12 Disini Ada 12 Dan Ada 16 Ini Dua 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 Dengan Empat Kan Bisa Nah Ini Kita Bagi Empat Hasilnya Tiga Kita Bagi Empat Hasilnya Empat Gini Oke Sekarang W2 Bisa Kita Cari W2 Ini Berarti Empat Empat Yang Ini Dikali Sembilan Dikali Ini Tiga Per Tiga Ini Dikali Empat Ini Sudah Ini Empat Empat Coret Tiga Tiga Coret Sudah Tinggal Sembilan Sudah Sembilan Hari Saja Oke Akan Selesai Pilihan Jawaban Yang B Seperti Itu Sederhana Sekali Cukup Mudah Karena Klub Otomatika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Seperti Jadi Saya Di Soal Nomor Tiga Kita Rubah Atau Ada Sedikit Perbedaan Sama Disini Perbandingan Kuantitatif Tapi Dengan Konteks Soal Yang Berbeda Sebuah Pabrik Akan Memproduksi Sandal Dan Sepatu Jumlah Sandal Direncanakan Empat Kali Jumlah Sepatu Kedua Barang Tersebut Berjumlah 60 Pasang Maka Jumlah Sandal Yang Dibuat Adalah Oke Disini Cara Manual Dan Cara Cepat Dari Kami Cara Biasanya Disini Sandal Ini Saya Memakan Dengan A Sepatu Saya Memakan Dengan B Oke Jumlah Sandal Direncanakan Empat Kali Sepatu Berarti A Itu Sama Dengan Empat Kali B Atau 4B Kedua Barang Tersebut Berjumlah 60 Berarti A Tambah B Sama Dengan 60 Dari Ini Maka Kita Masukkan Nilai A 4B Ini Kita Ganti A Dengan Cara 4B Tambah B Sama Dengan 60 4B Tambah 5B Jangan Ragu 4B Tambah B Artinya Tambah 1B Menjadi 5B Sama Dengan 60 Maka B B B B Sepatunya Yang ditanyakan Disini Adalah Sandalnya A Yang ditanya Maka A Disini Adalah 4 Kali B 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 48 Pilihan Jawaban Yang E Seperti Itu Oke Kita Berikan Triknya Disini Yang ditanya Apa Yang ditanya Disini Adalah Sandalnya Disini Diketahui Adalah Sandal Itu Sandal Itu Jumlah sandal Kan 4x Sepatu Nah Gini Kan 4x Sepatu Oke Yang ditanyakan Kan Sandal Berarti Disini Sandalnya Itu kan 4S 4 Sepatu Dibagi Kayak Gini kan Kemudian Jumlahnya Sandal Dan Sepatu Sandalnya Tadi kan 4S Ditambah Sepatunya Kan 1 Dikali Jumlahnya 60 Gini 4 Per 4 tambah 1 5 Kali 60 Ini kita Bagi Saja 60 Bagi 5 Langsung 12 4 Kali 12 Langsung 48 Sama Hasilnya Langsung Di 48 Ini Jika Ditanyakan Sandal Jika Ditanyakan Sepatu Sama Yang Ditanyakan Yang Di Atas Sepatu Itu Kan 1 Tadi Sandal Itu 4 Sepatunya Juga 1 Berarti Yang Ditanyakan Dibagi Penjumlahannya Sandal Dan Sepatunya Dikali 60 Kan Sama 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 Dengan 1 Per 5 Kali 60 Berarti 60 Bagi 5 Saja 12 Sudah Selesai Sama Dengan Ini Nah B Tadi Sepatu Sepatunya 12 Sama Tapi Ini Yang Ditanyakan Sandalnya 48 Sudah Jawabannya Yang Seperti Itu Suka Mudah Karena Kelompat Matematika Adalah Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan Lanjut Kita Soal Berikutnya Nomor 4 Ya Ya Dengan Tipe Soal Yang Saya Rubah Lagi Di Nomor 4 Dan Kita Berikan Trik Cepat Yang Diminta Teman Teman Pasti Bagaimana Trik Cepatnya Ini Kita Berikan Seorang Tukang Selesai Mengecat 1 Per 3 Tembok Apabila Menambah 10 Meter Lagi Maka Ia Telah Selesai Setengah Maka Panjang Tembok Adalah Di Meter Oke Langsung Saja Saya Kasih Cara Cepat Manual Dulu Ini Awalnya 1 Per 3 Ditambah 10 Meter Menjadi Setengah Menjadi Setengah Berarti Disini 1 Per 3 A Ditambah 10 Meter Itu Akan Menjadi Setengah A Yang Kita Cari Nanti A Satu Per Tiga Pindah Ruas Ke Kanan Menjadi Pengurangan Ini Sepulunya Tetap Di Ruas Kiri Berarti Disini 1 Per 2 Setengah A Dikurangi 1 Per 3 A Nah Ini Tetap 10 Setengah Dikurangi 1 Per 3 Kita Samakan Menyebutnya Menjadi 6 Ini Kalau Jadikan 6 Setengah Jadi 6 Berarti Kalikan 3 Maka Satunya Kali 3 Berarti 3 Per 6 Dikurangi 3 Saya Jadikan 6 Berarti 2 Maka Atas Juga 2 Nah Ini Sama Dengan 3 Per 6 Dikurangi 2 Per 6 1 Per 6 A Sehingga Nilai A Disini Adalah 10 Dibagi 1 Per 6 Biar Mudah Maka Kita Balik Posisinya Baginya Menjadi Kali Posisinya Harus Dibalik 6 Per 1 Menjadi 60 Maka Panjang Tembok Secara Keseluruhan Adalah 60 Meter Pilihan Jawaban Yang C Itu Cara Panjangnya Cara Cepatnya Gini A Penambahan Dibagi Selisihnya Penambahannya Disini 10 Meter Selisihnya Yang Kedua Setengah Yang Pertama Adalah 1 Per 3 Nah Ini Selisihnya Posisinya Yang Awal 1 Per 3 Menjadi 1 Per 2 Berarti Setengah Ini Dikurangi 1 Per 3 Penambahannya 10 Meter Berarti Ini Tetap 10 1 Per 2 Dibagi 1 Per 3 Sama Kan Penyebutnya Menjadi 6 2 Menjadi 6 Kali 3 Maka 1 Kali 3 3 3 Menjadi 6 Kali 2 Maka 1 Kali 2 2 Berarti 1 Per 6 Ini Berarti 10 Per 1 Per 6 Atau Mudahnya Berarti Kita Balik Menjadi Perkalian 10 Kali 6 Per 1 Sama 60 Selesai Ini Cepat Sekali Kan Gitu Ya Ini Sudah Bisa Dipulak Balik Bisa Disini Penambahnya Adalah 20 Meter Ditambah 20 Meter Menjadi Setengah Maka Langsung Saja Berarti Disini 20 Dibagi Setengah Dikurangi 1 Per 3 Berarti 20 Langsung Dibagi 1 Per 6 Atau Sama Dengan 20 Kali 6 Per 1 Sama Dengan 120 Itu Penambahnya Apabila Menambahkan 20 Meter Lagi Maka Selesai Setengahnya Kan Langsung Seperti Itu Jika Ditambahkan 50 Ya Atasnya Ganti 50 Gitu Aja Ya Seperti Itu Saja Misalnya Disini Menjadi Dari 1 Per 4 Menjadi 1 Per 3 Tinggal Disini 1 Per 3 Dikurangi 1 Per 4 Gitu Oke Kita Berikan Evaluasi Dulu Untuk Bahan Bisa Nggak Teman-teman Semuanya Di Telah Diisi 1 Per 4 Bagian Arman Menambah Air Sebanyak 20 Liter Sehingga Sekarang Terisi Setengah Bagian Maka Volume Total Tempat Penambungan Air Tersebut Adalah Titik Liter Oke Bisa Gunakan Cara Yang Pertama Cara Manual Tadi Atau Cara Cepat Dari Kami Dengan Cara Penambahannya Dibagi Selisihnya Kalau Penambahannya Disini 20 Liter Berarti 20 Per Selisihnya Berarti 1 Per 2 Dikurangi 1 Per 4 Lanjutkan Sendiri Untuk Jawabannya Tulis Saja Di Kolom Komentar Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Jangan Lupa Like Subscribe Silahkan Dibagikan Kepada Orang Lain Jika Memang Video Ini Bisa Memberikan Manfaat Terima Kasih Dan Selalu Tonton Kami Di Klub Matematika Tempat Belajar Yang Mudah Dan Menyenangkan